Intro Oke balik lagi PSR Kali ini gue akan nge-review film Cats Film Cats ini sebenernya diadaptasi dari Broadway musical Yang sempat terkenal bahkan sempat mendapatkan award Sekarang diadaptasi menjadi sebuah film Yang masih konsepnya juga masih musical juga Jadi sepanjang film dari awal sampe akhir itu Akan penuh dengan musik dan tarian seperti Broadway Jadi kayak La Miserable atau Into The Wood gitu Secara plot juga sama persis dengan versi Broadwaynya Yaitu kucing-kucing yang ada di jalanan London itu Akan kayak mereka berinteraksi satu sama lain Kayak dalam semalam ini ya Jadi kayak timestampnya tuh cuma semalam doang Jadi selama semalam ini mereka kayak berdebat Untuk siapa yang akan terpilih untuk bisa lahir baru gitu Atau reinkarnasi lah ya mungkin konsepnya gitu Film ini sebenernya menurut gue akan jadi bagus Kalau tetap menjadi Broadway musical Akan tetapi ketika diadaptasi menjadi sebuah film Film ini menurut gue sangat amat buruk sekali ya Banyak sekali hal yang mengganjal gue ketika menonton Oke yang pertama yang paling mudah adalah kita ngomongin visualnya Visual design dari modelnya Film ini menggunakan teknologi namanya digital fur Jadi kalau kita perhatiin modelnya tuh Bulu-bulunya tuh gak CGI pake digital fur Jadi si aktor itu tersebut sebenernya pake juga pakaian-pakaian kucing itu Tapi lebih-lebih smooth aja karena dia pake teknologi digital fur Despite that tapi ternyata modelnya tuh malah menyeramkan Menurut gue yang malah creepy banget Jadi lebih cocok jadi model untuk film horror daripada film musikal kayak gini yang untuk semua umur Kalau diperhatiin juga mukanya muka manusia, humanoid Tapi ini kucing gitu Masa kucing punya jari 5? Kakinya juga punya kaki 5 Secara karakter model pun ini mengganggu sekali menurut gue Untuk sebuah ukuran kucing Mendingan dijadiin kayak kucing animasi kayak biasa aja gitu 3D model Kasusnya tuh sama kayak ketika Sonic waktu pertama kali trailernya muncul Terus di backlash habis-habisan Sonicnya tuh seperti humanoid banget Padahal Sonic yang asli kan gak kayak gitu gitu Makanya diganti ke versi yang 3D yang kayak sekarang CGI-nya Kemudian masuk ke awal cerita Kita langsung dikasih lagu yang berjudul Jellicle Cats Itu juga kita gak dikasih tau maksudnya tuh Jellicle Jellicle tuh apaan sih gitu Gue sampe google di dalam artinya Jellicle tuh apa Karena Jellicle tuh kayak sebuah term yang khusus diciptakan untuk di film itu gitu Tadinya gue pikir gue masih positive thinking ya Mungkin nanti akan diceritakan atau secara subtle di tengah-tengah atau ke belakang gitu Tanpa terlalu pretensius gitu Eh ternyata sampe akhir juga gue gak ngerti gitu Konsep Jellicle nih apa aja sih gitu Terus masuk ke lagu kedua Gue pikir setiap lagu itu akan merepresentasikan cerita atau plot storyline-nya gitu loh Kayak misalkan kalo lala lain kan setiap lagunya itu ada maksudnya ada meaning-nya gitu Disini tuh kayak gak ngerti Di lagu kedua itu bercerita tentang kucing tuh punya 3 nama Dan sampe terakhir gue gak ngerti fungsinya 3 nama tuh apa Dan gak dimension lagi gitu Gak di callback lagi fungsi dari 3 nama itu Karena ini film musikal of course Dialog-dialog antar transisi antar lagu ke lagunya juga minim gitu Dan tidak ada penjelasan apapun Dari sepanjang cerita bahkan mungkin 80% cerita Film ini cuma menyanyikan lagu tentang siapa diri mereka kucing-kucing ini Jadi kan ada banyak karakter kucing tuh disitu Jadi lagunya tuh misalnya lagu satu ceritain kucing A Lagu kedua ceritain kucing B Terus nanti lagu selanjutnya setelah semua kucing ceritain Terus si kucing A nyanyi untuk menjelaskan kenapa dia lebih layak untuk bisa reinkarnasi gitu Yang bisa lahir baru Gitu aja terus ceritanya tuh tidak memberikan gue sesuatu yang baru Atau memberikan gue jadi tertarik untuk nonton Karena lama-kelamaan bosen gitu loh Kehadiran James Corden sama Rebel Wilson disini menurut gue cocok banget tuh Comedy Relief Tapi di awal doang Dari tengah ke belakang dia jadi kayak biasa aja monoton banget komedinya Menurut gue disini yang bener-bener jadi spotlight adalah si Taylor Swift dan si Jennifer Hudson Sisanya tuh kayak biasa banget lah gitu Gue malah sama karakter utamanya yang namanya Victoria tuh kayak biasa aja gitu Mengganggu banget menurut gue Tapi terlepas itu Film ini kalo kalian ngincer musiknya Broadway musicalnya Tariannya Itu bagus banget Gue harus lakuin koreografinya bagus Lagu-lagunya juga bagus Tapi masalahnya karena ini diadaptasi dalam bentuk film Koreografi yang bagus itu tidak mencerminkan sama sekali Atau berkontribusi apapun ke dalam cerita filmnya gitu Biasanya kan koreografi, tarian, dan macem-macem itu Memvisualisasikan atau merepresentasikan lagu yang dia nyanyikan kan Disini gak sama sekali Menurut gue kayak cuma keren-kerenan aja Selain itu juga visualnya bagus nih Kota-kota London Streets dan panorama kota-kotanya tuh menurut gue bagus banget gitu Warnanya juga bagus Gue juga ngeliatnya enjoy Cuma terganggu aja dengan kehadiran kucing-kucingnya Dengan koreografi-koreografi, cara jalannya, dan visualnya, model, karakter desainnya Itu jadi membuat keindahan dari kota London itu jadi hilang gitu loh Oke paling gitu aja skor gue buat film Cats 3 pers 10 Thank you udah nonton Sebelumnya komen dan subscribe R kata play it Don't stop just reward Skap Sub indo by broth3rmax